Intro Femmes, Indonesia ternyata punya banyak banget seputar mitos makan yang beredar di masyarakat. Nah, meskipun zaman sudah modern, nyatanya mitos-mitos ini masih dipercaya sampai sekarang. Apalagi kalau dilanggar, puh, konon katanya bisa membawa dampak buruk. Untuk mitos yang pertama, konon katanya kalau kita keselak atau tersedak saat lagi makan, katanya lagi diomongin orang. Kalau orang Jawa bilang, lagi dirasani. Gak tau ya, emang ada yang lagi ngomongin kalian di belakang atau malah lagi ada yang kangen? Sebenarnya nih, Femmes, tersedak itu bisa terjadi karena beberapa hal. Misalnya nih, karena kalian lagi makan makanan yang terlalu pedas, kasar, atau teksturnya bikin tenggorokan jadi gatal. Bisa jadi kalian makan terlalu cepat atau buru-buru, dan gak mengunyah makanan dengan baik sebelum ditelan. Femmes, meskipun terkesan sepele, tersedak bisa bikin siapapun sulit bernafas, dan bahkan menyebabkan kematian lho. Soalnya, kondisi ini bisa bikin jalan nafas bagian atas tersumbat makanan, jadinya malah bikin susah bernafas. Sejak kecil, Femmes di rumah pasti sudah diajarkan dan dibiasakan untuk melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Makanya, orang tua zaman dulu menganggap pamali kalau ada yang makan dengan menggunakan tangan kiri. Katanya nanti bisa kemasukan makhluk halus. Sebenarnya gak ada hubungannya ya, Femmes, makan menggunakan tangan kiri dengan roh halus. Tapi secara etika umum, kebiasaan tersebut dianggap tidak sopan. Bagi kebanyakan orang, tangan kiri biasa digunakan untuk hal-hal tertentu seperti membersihkan diri setelah membuang air besar atau buang air kecil. Melihat hal ini tentunya bisa dipahami ya, Femmes, kalau tangan kiri kurang elok untuk digunakan makan dan minum. Selanjutnya nih, Femmes, dari kecil pasti kalian sudah sering dapat lejangan dan petuah agar tidak mengeluarkan suara saat makan, kan? Konon katanya, suara kunyahan yang nyaring bisa bawa sial, Femmes. Banyak juga yang bilang kalau kalian bisa bikin orang jadi benci dan jadi bahan gunjingan orang lain. Kalau dari sisi ilmiah sih, suara kunyahan makanan bisa berpengaruh pada orang yang peka terhadap suara, Femmes. Suara kecapan saat makan tuh bisa bikin orang terganggu dan jadi gak nafsu makan, loh. Cara makan kayak gini juga dianggap gak sopan, Femmes. Yaps, dari segi kesopanan, mengeluarkan suara saat makan juga gak mencerminkan nilai-nilai adab dan kesopanan sebagai makhluk sosial. Pernah denger gak, Femmes? Katanya kalau duduk pindah-pindah pas lagi makan, bisa bikin kamu punya ibu tiri yang jahat dan galak, loh. Tapi kalau pindahnya ke posisi yang lebih baik, dari lantai ke meja makan misalnya, dipercaya kelak akan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Yep, makan yang baik idealnya memang dilakukan di meja makan, Femmes. Tapi belum ada penelitian yang membuktikan adanya korelasi antara makan di tempat seharusnya, yaitu meja makan, dengan pekerjaan. Kalau dari sudut pandang kesehatan, makan sambil muter dan keseringan berpindah tempat, membuat gizi yang terkandung dalam makanan akan sulit diserap oleh tubuh. Alhasil, bisa jadi cegukan atau sakit perut. Belum lagi remah-remah makanan yang mungkin saja tercecar dan bikin kotor. Ya, tapi kalau anak-anak dikasih tahu alasan yang panjang lebar kayak gitu, pasti suka gak percaya dan agak-agak ngeyel. Makanya, lagi-lagi orang tua zaman dulu membuat ancaman dengan celutukan tertentu biar anaknya nurut. Terbuktikan, pemalinya ampuh dan diwarisi sampai sekarang. Femmes, yang terakhir dan masih dipercaya sebagian orang di zaman modern seperti sekarang ini adalah gak boleh makan di sudut meja. Orang tua zaman dulu anti banget makan di sudut meja. Mitosnya sih, cara makan kayak gini bisa bawa sial dan sulit dapat kerjaan. Terlepas itu mitos atau bukan, faktanya makan di posisi ini emang gak disarankan. Apalagi kalau meja kalian berbentuk kotak dengan sudut tajam. Tuh, jangan dilakuin. Dilihat aja gak enak banget kan? Posisi ini bikin makan jadi gak nyaman, Femmes. Salah gerak sedikit, piring dan gelas jadi gampang jatuh deh. Sekali lagi nih, namanya juga mitos. Percaya gak percaya? Ya. Selain pantangan makan menggunakan tangan langsung, makan dengan piring ditumpuk juga dianggap pamali loh, Femmes. Mitos jadul menyebutkan, makan dengan piring yang ditumpuk bisa bikin siapapun yang melanggarnya diselingkuhi. Ada juga yang bilang, nanti istrinya atau suaminya jadi punya dua. Waduh, gimana ceritanya perkara piring bisa jadi mengubah nasib seseorang? Kalau ditarik dari segi estetika dan kesopanan, makan dengan piring ditumpuk emang gak elok untuk dilihat, Femmes. Lagi pula makan dengan piring yang ditumpuk-tumpuk gitu kan jadi nambahin cucian kotor aja. Hehehe, setuju gak, Femmes? Nah, ini nih yang sering banget terdengar. Konon katanya menyisakan makanan banyak yang percaya kalau kebiasaan ini bisa bikin hubungan orang dengan keluarga jadi memburuk. Gak jarang juga yang bilang kalau menyisakan makanan berupa nasi, bisa bikin nasinya menangis. Faktanya, nasi yang dibiarkan bisa basi tuh, Femmes. Nasi basi punya kandungan air yang lebih lama, jadi terlihat lembek dan berair. Nah, kalau udah begini, nasi gak bisa kemakan dan harus segera dibuang untuk menghindari jamur atau bakteri yang tumbuh pada nasi. Kalau di logika sih, kalian dipaksa untuk bertanggung jawab akan makanan yang ada di piring kalian. Daripada cuma berakhir di tempat sampah, sebaiknya kalian bisa request ke penjual sebanyak apa kira-kira makanan yang bisa kalian makan. Dibanding buang makanan yang masih bisa dimakan, lebih baik dibagikan untuk orang yang membutuhkan. Terima kasih.